Intro Selamat siang peran netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Ini sangat menarik dan terbongkar hari ini Bisa saja Pak Jokowi ini kena mereka ya General ya Fahru Rozi belak-belakan dipecat sebagai ya menak ya Sebagai menteri agama gara-gara tolak pembubaran FPI ya Dan bahkan ya pernah dimarahi katanya begitu kan Ini artinya apa? Satu persatu hari ini Pak Jokowi mulai terbongkar ya Kelakuan-kelakuan mereka begitu kan Jadi ya dia tidak mau mempertaruhkan bahwa ya FPI kenapa harus dibubarkan Kenapa tidak dibina katanya begitu ya Bahkan ya General Fahru Rozi ini membela di situ begitu Karena juga sudah tahu karena kalau tidak dibuarkan Maka ya jabatannya yang akan di situ begitu ya Di resafel Ternyata dibongkar hari ini begitu kan Banyak para menteri-menteri yang kemudian membongkar habis-habisan Ya terkait dengan kelakuan-kelakuan ya Yang kemudian bisa apa namanya Mengintervensi sana sini begitu kan Ini kan kacau mereka begitu kan ya Kita lihat saja di situ Ini komentar-komentar dari netizen General Fahru Rozi belak-belakan dipecat sebagai menak gara-gara tolak pembobaran FPI Orang mau jadi congos yang dipecat Ya betul begitu Haha cari alasan buat cucunya Maksudnya begitu ya katanya ya Insya Allah keputusan Bapak menolak pembobaran FPI akan menjadi saksi di Yaumil akhirat ya Bapak benar dengan keputusannya Karena kehadiran FPI banyak manfaat bagi rakyat di Indonesia Apalagi saat ada bencana Karena di framing jahat akhirnya FPI dibubarkan tanpa ada keputusan pengadilan ya Sudah jelas di situ FPI harus bubar dari NKRI katanya begitu Ini komentar-komentar netizen di situ begitu Sangat-sangat disayangkan memang begitu kan Kalau memang cerita-cerita inilah yang kemudian dimunculkan ya Oleh si General Fahru Rozi itu begitu kan Sebagai menteri agama ya Bahkan menolak dengan adanya intervensi ya Harus membubarkan FPI di situ Pada hakikatnya Dengan rapat katanya begitu Dengan rapat kabinet Fahru Rozi tetap kukuh ya Tetap mempertahankan bagaimana FPI itu harus dibina begitu kan Ya bukan dibubarkan di situ begitu Sudah kelihatan kok begitu kan ya Akibat ulah mereka Ya yang bertanggung jawab pastilah Pak Jokowi di situ begitu Sementara Mahfud MD belak-belakan dia senang FPI dibubarkan Saat dia jadi mengkumpulukan Begitulah ciri pejabat ya Bahkan dan memfitnah Ormas Islam ada radikal di dalamnya Padahal Nggak ada dan konsisten sampai detik ini Membantu korban yang kena bencana alam Ya siapa yang pujundangnya begitu kan ya Apakah ini Pak Mahfud MD geng ya Takut pembubat ya Pembantunya begitu Laskar buntut ya Panjang ya Maka bubarkan ormas katanya begitu Ini komentar-komentar netizen loh begitu kan Saya kira ya Pak Mahfud ya Kalau hari ini sudah terbojok mereka begitu kan Mereka tidak akan pernah didukung oleh 212 dan yang lainnya Ya mereka juga menyesal kok Pasti menyesal lah begitu Karena apa? Karena ya yang dihadapi sekarang itu menjadi cowah pres di situ begitu Kalau seandainya Pak Mahfud itu tidak seperti itu Banyak orang-orang yang kemudian akan mendukung Pak Mahfud di situ Bahkan di depan mata ya Sganjar sudah kalah mereka begitu kan ya Ya yang namanya politikan Siapa tahu ada kemenangan ada kekalahan Bahkan ya hebat Bapak ini Patut dicontoh bagi umat ya Bela agamanya daripada jabatannya Insya Allah ya Sehat ya Bapak Dijauhikan dari penyakit Amin amin ya Salud jendal bukan jendal kardus Yang jadi penjidat politisi zalim katanya ya Ya mikir aja Menteri itu pembantu presiden Kalau nggak bisa bantu Menjalankan program presiden Ya bahkan diganti Soalnya apakah instruksi presiden itu bagus Atau tidak Itulah diskusi lain Jadi tidak ada visi dan misi menteri Yang ada visi dan misi presiden Seharusnya presiden bertanggung jawab Sepenuhnya di situ Siapa yang mesti disalahkan Ya kita lihat saja Apakah presiden Atau yang membubarkannya Pasti ya Mereka itu adalah Melalui musawarah Musawarah terlebih dahulu Mereka untuk membubarkan Jendal Fahru Razzi Belak-belakan dipecat Sebagai menteri menak Menteri Apa namanya Keagama Gara-gara tolak pembubaran FVI Sudah muncul hari ini Ternyata terbongkar ya Jendal punawirawan ya Fahru Razzi Belak-belakan mengaku Diresafel presiden Joko Widodo Ya sebagai menteri agama menak Yang baru dijabatnya Selama 14 bulan 23 Oktober 2019 23 Desember Ya 2020 Gara-gara menolak Pembubaran Ormas Front Pembela Islam Atau FVI Fahru Razzi mengaku Ada pembedaan Ya katanya begitu kan ya Yang mencolok antara dirinya Dengan presiden dan wakil presiden Terkait masalah FVI Ya bahkan Dia dua kali dipanggil Presiden Jokowi Dan sekali dipanggil Wapres Ma'ruf Amin Untuk secara khusus Membahas hal itu Saya tidak bergaul Dengan form pembela Islam Ketemu Pak Habib Rezik pun Tidak pernah ya Sekali ya Tidak pernah Kecuali sekali Pada saat pernikahan Anak saya datang Saat diundang Saya datang Dan bertemu Beliau pun diantara Ratusan undangan Kata Fahru Razzi ya Bagaimana ini kan tidak pernah ketemu Dengan ya Apa namanya Dengan Habib Rezik disitu Begitu Tidak pernah ketemu Dengan kelompok-kelompok FPI dan sebagainya Begitu kan Ya tapi Lebih menghormati Bagaimana ya Ormas Islam besar Disitu begitu Tiba-tiba Begitu mau dibubarkan Begitu kan Akhirnya Fahru Razzi Bukan tidak berani Membubarkan itu Karena tidak ada fakta Yang kemudian ya Yang menjadi dampak Atau menjadi pengganggu Kepada demokrasi kita Kepada bangsa kita Tidak ada disitu Begitu Dan pada kenyatanya Ngapain harus dibubarkan Ya Mending reputasi Jabatannya sebagai Ya bentuk ya Perlawanan Bisa saja Dan akhirnya Sekarang diresafel mereka Begitu kan Ya Dan sekarang sudah terbongkar Ya bagaimana ya Intervensi-intervensi Itu ada Begitu kan Siapa yang bertanggung jawab Ini semua Ya tentu Presiden lah Begitu kan Ya Mantan ya Kasum Abri ini Ya berpendapat Untuk membubarkan Ya semua Organisis besar Apalagi Ormah Silam Tidak mudah butuh Kajian komprehensif Lagi pula Tidak ada ancaman serius Yang perlu ditakuti Sehingga Saya selalu Katakan kepada Pak Presiden Pak Wapres Saya dipanggil Bapak Presiden Dua kali terkait ini Ya Pak Wapres Sekali Saya bersikap Bahwa Ya tidak perlu Bebarkan Cukup dibina Dan tidak masalah Ya bukan Ancaman menurut saya Bahkan kemudian Ya seminggu Sebelumnya di resafel Pada 22 Desember 2020 Presiden menggelar Rapat terbatas Untuk membahas Pembubaran FPI Fahrul Rozi Begitu kan Fahrul Mengaku sempat Minta saran ke istri Sebelum menghadiri Rapat kabini Terbatas Di situ Begitu Dan pada akhirnya Ya dibubarkan Mereka Begitu kan Dengan reputasi Jabatan mereka Begitu Sebelum berangkat Saya bilang ke istri saya Mam Ini ada sidang kabini Terbatas topiknya Hebat banget Pembabaran FPI Ada saran gak ya Istri saya bilang Pak Kalau Bapak tetap bertahan Dan membubarkan FPI Hanya untuk membelanya Atau membinanya Papa pasti 100% Di resafel Tapi menurut saya Itulah pilihan terbaik Kalau gak apa-apa Ya Ya gak apa-apa Papa malu sama umat Islam Mau ya Sama orang Aceh Orang organisasi Islam besar Dibina saja cukup Kenapa harus dibubarkan Sambungnya Yang membuat salut terang Fahru Razi istrinya Mendukung keputusan itu Sang istri mengaku Sudah bangga Dengan pencapaan Fahru Razi TNI Sebagai general Bentang 4 tersebut Ya Itu kan sudah jelas Mereka Begitu Artinya General itu Tidak takut kepada Ancaman-ancaman Seperti ini Begitu kan Ya Karena yang bertanggung jawab Pembubaran ini Tetap Pak Jokowi Di situ Begitu Sampai kapanpun FPI itu Masih sakit hati Sebenarnya Begitu kan Karena ini dibubarkan Besar sekali Ormas-ormas ini Begitu kan Sangat disayangkan Melalui Mengkopol hukam Akhirnya dibubarkan Di situ Begitu Dan pada akhirnya Sampai sekarang Pak Mahfud MD Yang sudah mau menjadi Calon wakil presiden Mana Mana ada dukungan Kepada mereka Tidak ada Begitu kan Sangat-sangat disayangkan Hal-hal ini terjadi Dan faktanya Di belakang Bahwa FPI itu Punya peran penting Terhadap negara kita Di sana ada Bantuan sana Ada bantuan sana Sini Mungkin itu yang kami Sampai kan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam peran itizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Di youtube Hodari Podcast Rakyat ini